Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen Pan-RB dan Kejaksaan RI menyepakati upaya-upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Insan Adiaksa. Dalam pertemuan yang digelar antara Menteri Pan-RB Abdullah Aswar Anas dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari Jumat 27 Oktober, telah dibahas sejumlah kesepakatan, antara lain penguatan kelembagaan di lingkungan Insan Adiaksa, seperti pembentukan koordinator pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, peningkatan status unit organisasi dari Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset, hingga penambahan lingkup tugas pada beberapa unit organisasi di sejumlah Jaksa Agung Muda. Dari desain kelembagaan terdapat sejumlah penguatan di Kejaksaan, seperti Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan yang secara fungsi berperan sebagai teknostructure untuk menunjang operating core Kejaksaan. Selanjutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemulihan aset akan diperkuat kapasitas kelembagaannya dari Pusat ke Badan, dari Eselon 2 ke Eselon 1. Kita membicarakan usulan beliau yang sangat strategis terkait dengan Badan Penanganan Aset. Yang ini sudah lama, ada ribuan aset, ribuan hektare yang tidak tertangkan dengan baik. Pasca keputusan yang ada di aspek hukumnya tapi tidak terangkan hari ini, kita bahas dengan sangat mendalam dan insya Allah ini akan segera kita usulkan kepada Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, turut membahas sejumlah hal strategis lain. Mulai dari penataan kelembagaan sejumlah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, guna mendukung kerja-kerja Kejaksaan di semua tingkatan. Misalnya, pembentukan cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik yang dinilai cukup urgent karena menyelesaikan permasalahan dan memberi edukasi hukum di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas juga mengapresiasi Kiprah Kejaksaan selama ini termasuk dalam hal digitalisasi yang cukup progresif sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam konteks arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Jaksa Agung RI Estepur Hanudin mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan RI dan Kementerian Pan-RB yang terus terjalin untuk mendorong penguatan kelembagaan, digitalisasi, reformasi birokrasi, hingga penataan sumber daya manusia. Membahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan hasilnya juga cukup dapat memberikan harapan pada kami. Bahkan mungkin melebihi dari harapan yang ada. Dan tentu ini akan kami bahas secara teknisnya ke dalam dan mudah-mudahan apa yang kami butuhkan, yang kami minta dari Pak Menteri support dan dukungannya insya Allah akan terlaksan.